Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh oke teman-teman kali ini saya mau sedikit berbagi ya jadi ini ada mobil sendiri bukan sendiri tinggalkan mobil saudara maksudnya itu dia itu akhirnya tekor ya mati jadi disini ada akan saya berikan dua cara gimana cara menghidupkan yang tekor itu seperti gimana jadi untuk akit tekor itu ada dua macam ya yang pertama itu tekor parah yang satunya itu belum terlalu parah kalau untuk yang sudah parah itu sama sekali nggak bisa di starter itu harus pakai bantuan ya bantuannya itu kita jumper pakai aki cuman yang belum parah itu karena ini biasanya itu tekornya di pagi hari jadi kita putar poros singkolnya disana ya di sini ada baut puli 17-an ini kita putar dulu karena ketika posisi di titik mati bawah misal itu berat kalau mau ini biasanya kalau kita posisi di titik mati atas itu ringan itu caranya yang pertama karena kita cari yang gampang dulu kita putar pulinya ya misal kita enggak punya aki untuk jumper ini itu kita putar pulinya dulu siapa tahu bisa ini kita coba dulu besokan orang kerja batil nah ini kita putar ya pulinya kita posisikan ke yang paling ringan dan cari posisi paling ringan ya kemudian kita coba ke mobilnya apakah mau kalau tidak mau itu berarti sudah parah tapi ini aksesoris masih bisa ya tuh masih lancar jadi karena ini itu berat tetap tidak mau ya tidak mau di starter jadi untuk cara yang ini pertama seperti itu kalau masih kuat biasanya dia mau nyetater di putar poros singkolnya kemudian untuk cara yang kedua misal nih kita di rumah enggak ada mobil lagi karena kita kalau pinjam aki mobil kita enggak ada terus bagaimana nih caranya biasanya kalau orang punya mobil itu juga punya motor ya dan disini saya pakai punyanya aki motor aki motor ya terserah yang masih bisa lah saya pakai punya bit sebenarnya akhirnya semuanya sama yang penting cuma buat pembantu ini doang kita bantu pakai aki motor untuk menyalakan si mobil ini misal kita kepepet dimana itu kita bisa pinjam dulu aki motor atau aki mobil kalau ada ya cuman aki motor pun enggak papa biasanya bisa nyala yang kita cek motor sendiri itu seperti ini ya akinya ya nah ini honda ini punya hanya bit ini kita pakai kabel plus dan min untuk pemasangan aki biasa kita masang itu untuk pemasangan biasakan plus dulu plusnya dulu ini baru minusnya karena minus itu ke ground jadi kalau kita pasang minusnya dulu kemudian yang plus nempel salah satu di body itu maka akan terjadi konslet atau ngelitik lah persikan bunga api tapi kalau kita pasangnya plus dulu kemudian minnya nempel body itu kan kemudian udah pas kemudian untuk melepas api juga kalau melepas aku itu biasakan minusnya dulu baru plusnya jadi kalau melepas main dulu baru plus kalau mau masang plusnya dulu baru main oke ini kita pasang ya karena ini saya megang HPnya jadi tak untuk pencemperan itu seperti ini ya ini plus dapet plus disini plus kemudian disini main dapet juga body atau mainnya langsung kalau kabernya cukup ya cuman main itu nyambung ke body nggak jadi ini kita coba nah ini nyala ya mobilnya ya jadi si mobil ini nyala seperti itu kalau mau menjemper si kaki jadi ada dua cara yang pertama kalau akhirnya udah tekor belum parah itu kita putar pulihnya dulu pulihnya kita putar biar nyampe yang enreng dulu dipositikan ke posisi yang paling enreng kemudian kalau udah nggak bisa parah itu kita jemper akinya seperti ini tapi saya pakai bantuan eh akimotor atau akimobil cuman disini karena punyanya akimotor jadi kita pakai akimotor nggak papa seperti itu ya tapi sebenarnya itu untuk tekor susah di starter biasanya cuma di pagi hari jadi kalau ini udah dibawa jalan itu biasanya udah ngisi itu bisa cuman ya sebaiknya kalau udah seperti ini itu diganti ya karena ini itu udah parah sehari nggak dipakai itu langsung tekor itu udah parah karena untuk sistem mobil baru seperti ini itu semua itu udah pakai elektronik ya entah itu power steering entah itu si remnya aja udah pakai elektronik jadi semuanya itu udah pakai jadi sistemnya itu lebih berat berbeda dengan mobil yang berbeda dengan mobil yang tipennya itu masih power steeringnya itu masih biasa belum pakai elektronik apa belum pakai elektrik power steeringnya masih manual pakai dinamo itu berbeda ya jadi ini alarm juga semuanya fungsi tapi itu lebih berbeda kalau meskipun akinya sedikit tekor aja dia nggak mau ya jadinya lebih baik diganti mungkin udah waktunya ganti ini mungkin masih bawaan ini tahun berapa mobilnya tahun 2017 kalau nggak salah sekarang udah tahun 2021 2021 jadi biasanya udah berapa ya empat tahun biasanya itu kalau udah tiga tahun itu udah memunculkan gejala-gejala ya cuman ya kadang nggak nentu tergantung mobilnya itu apa ya kalau mobil seperti ini itu biasanya tiga tahun itu udah memunculkan gejala-gejala tapi kalau mobilnya yang masih model biasa itu biasanya sampai 4 tahun 5 tahun 5 tahun itu biasanya kadang masih kuat kayak mobil saya balino itu 5 tahun masih kuat balino yang lama ya Nah untuk kemudian kalau setelah nyala ini kita lepas seperti ini nggak apa-apa ya jadi ini kita lepas minusnya dulu jadi karena ini pertama kali jadi cuman bantu nyalain pas pertama kali ya nih jadi tanpa kita bisa segera si segera si haki nah ini nggak papa ini dilepas aja nanti kalau udah panas biasanya ini di starter tanpa tanpa bantuan itu bisa nah jadi biasanya kalau mobil seperti ini itu karena yang berat itu ada di alarm ya nah ini kita udah nggak pakai aki di sana coba kita coba ya di sini aku sudah kita lepas tadi pertama itu nggak mau nyala Apakah ini bisa nyala kita coba kita matikan dan kita Nyalakan ini ya ini kita matikan ini baru bentar ya Nah ini mau nyala ya jadi pas pertama doang karena ini mobil tipe baru akhirnya yuk bekerja ekstra Oke seperti itu ya teman-teman Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah hai hai